Pemirsa, berhati-hatilah saat sering terjadi cuaca buruk, seperti sekarang. Karena hewan-hewan melata dari hutan bisa turun atau hanya terbawa arus sungai ke pemungkiman. Di Jombang, Jawa Timur, seekor ular sanca yang panjangnya mencapai 4 meter, tiba-tiba muncul dan nyaris masuk ke dalam rumah warga. Petugas Damkar Mojo Agung berupaya menangkap ular sanca kembang yang nyaris masuk ke dalam rumah warga di desa Dukuh Mojo, kecantan Mojo Agung, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Ular sepanjang 4 meter ini terus melawan saat hendak ditangkap. Namun berkat bantuan warga, ular yang telah memasak 4 ekor ayam ini akhirnya berhasil diamankan. Menurut warga, ular ini tiba-tiba muncul dan naik ke atas teras rumah tetangganya. Diduga, ular berasal dari hutan yang tak jauh dari desa Dukuh Mojo. Ular kemudian masuk ke perkampungan untuk mencari maksa. Dari hutan, dekat hutan. Oh, di sini dekat hutan? Iya. Mungkin lari ke sini kelaparan mungkin Pak ya? Iya. Lakukan evakuasi atau penangkapan. Dan dalam penangkapan tersebut, KAE ular tersebut melakukan penyerangan kepada petugas. Sementara di Lampung, Brik Polo Gulbudin, seorang anggota polisi Baben Kapit Mas, berhasil menjenakan sekol ular piton di pekarahan rumah warga Pekontegal Binangun, Hecatan Sumber Rojo. Penjenakan ular sepanjang 3 meter ini dilakukan saat ia tengah berpatroli di kawasan ini. Brik Polo Gulbudin memiliki keahlian khusus dalam menjenakan ular berkat pelajaran dari komunitas ular. Ular yang sempat memangsa ternak warga ini, kemudian dilepaslihakan kembali ke semak-semak yang jauh dari permukiman. Dari Jombang, Jawa Tibur, dan Tanggambus, Mukhtara Bagus, Indra Siregar, Ainews melaporkan. Jombang, Jawa Tibur, dan Tanggambus, Mukhtara Bagus, Indra Siregar, Ainews melaporkan.